Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ya selamat datang di channel youtube kita Sebelumnya kita mau kenalan dulu kali ya Karena mungkin lupa ada semua belum pada kenal kita Iya lah siapa lu Siapa lu 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 gue gue apa Gari Jadi gue mau kenalan Nama gue Muhammad Iqbal Taufik Cuma kalo gue biasa dipanggilnya Qibel Kalo gue Alex Alex Nah nanti Alex ya jangan salah nyebut Soalnya dia banyak nih aliasnya Alex Bagoy Alias Sukir Mar Dari yang alias penjahat Berkelamin Gue Pimpin Lator belakang kita itu Gak ada yang spesial sih Kita sama aja kayak manusia biasa Tapi disini kita akan Memberikan mungkin sedikit Apa yang pernah kita alami gitu Mengenai Apa yang lu lakukan Untuk menghabiskan tahun baru Nah Itu tema sekarang Kenapa tema ini diangkat? Kalo misalnya badan gue diangkat itu berat Tema ini diangkat karena Jadi kan Sekarang lagi suasana tahun baru nih Kita semua punya libur banyak gitu Dan kita gak kemana-mana Kok lu gak nanya sih gue ngapain Lu ngapain dari warisan gue Gue gak fokus bro Oh iya Suasana tahun baru tuh gue bingung lagi mikir aja Suasana tahun baru kayak gimana Kalo misalnya suasana mencekam kan Takut mencekam Suasana dingin tuh gue pasti gini Suasana tahun baru Sebelumnya juga sebelum membahas tema ini Kita juga kan mungkin agak Berapa namanya Bertolak belakang banget ya Dengan kondisi Tahun baru tuh kan biasanya seneng-seneng ya Sedangkan negara kita ini Lagi dilandah musimah Berturut-turut gitu ya Jadi turut berduka cita Jadi kita bertiga Mengucapkan turut berduka cita ya Atas beberapa kejadian yang terjadi Selama tahun 2018 Dan yang terakhir kemarin itu Terjadi di Lampung ya Sama di Selat Sunda Selat Sunda Bencana Tsunami Ya kita Berduka kepada korban Para korban yang Ada di sana Semoga sempat pulih Semoga bisa kembali sediakala gitu ya Karena kita ini Lagi di rumah dan Sebenernya kita di kosan sih Bukan di rumah Oh iya bener Home sweet home Dimana bumi dipijak Disitu Apa Ayo Disitu apa Disitu langit di Jijing Jijing Jadi disini tuh Kita gak ada agenda kemana-mana ya Sedangkan kita sendiri Mungkin ngeliat Orang-orang temen-temen kita Segala macem gitu Mereka pada kemana Kemana gitu ya Seperti yang dikatakan Amma abang Alex juga Tadi ya gitu Gimana abang Alex Pas ngeliat kayak gitu Kondisinya tuh Rasanya tuh gimana sih gitu Apa ya kalo rasa-rasanya Gimana perasaan anda Gimana ya Sedih-sedih Rada ada manisnya gitu sih Tapi dikit Itu gimana Sedih-sendih Sedih tapi Senang gitu Senang Temen-temen pada liburan tuh kadang ya Miris juga sih Ya sementara mereka bisa senang-senang Kalau kita Ya gini-gini amat gitu ya Cuma di kosan Nanti kita bakal bahas nih Beberapa hal Mungkin yang bisa dilakukan Ketika lu di tahun baru itu gak kemana-mana Kayak kita gini nih Oke Itu bro Oke Tips pertama Set Cuma Sorry Sekarang gua Jangan gini-jangan gini Karena lagi ini sensitif bro Oh iya sorry Tahun depan tuh tahun depan dulu Jadi Tips yang pertama Mungkin lu bisa Bercocok tanam Bercocok tanam? Iya Bercocok tanam gimana ya teman Bercocok tanam gimana Tahun baru cocok tanam Nah Kalo cocok botol Hehehehehe Ampas Gak guksis Gak guksis Gua dirumah mau ngelakuin ini Maksudnya Walaupun dirumah gua Lahannya gak gara-gara banget ya Ada lah lahan sedikit Hal-hal sedikit itu Gua nanam cabai bro Nanam cabai Kebetulan nyokap juga yang masukkan tanam-tanaman Adanya yang nanam cabai Dan itu menurut gua menghasilkan juga Gitu Karena gak susah juga bro Kebetulan rumah gua di Bogor Yang curah hujinya lumayan Panasnya juga lumayan lah gitu Jadi dia Tumbuhnya juga gak lama-lama banget gitu Dan Alhasil sekarang Kalo misalnya gua mau bikin sambal Minimal gua gak perlu beli Dan gua gak takut Adanya inflasi Yang terus meroket 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 Untuk YouTube Kayak gini kan Banyak lah channel-channel yang Tutorial Gimana sih Yang memanfaatkan hal-hal yang sedikit Itu banyak Udah banyak banget Jadi gua rasa sih gak perlu diajarin Anak jamah sekarang Udah pada tinggal searching doang Kayak misalnya contoh konkret aja Lu walaupun di kosan Lu bisa pakai pot kan Misalnya nanam dua pohon juga cukup Emang lu mau bikin cabai Buat CRT Kan enggak Mau bikin sambal buat CRT Kan enggak Satu dari gua Persesok tanam bro Untuk yang kedua Kalo dari gua sih Gua bakal cari Pasti ada orang-orang yang senasib Biar kita ikut ngumpul bareng disini Gitu kan Pertama kita cari searching gitu Di Google Misalkan Kalo memang dia ada yang senasib Kita ajak lah Untuk ngumpul-ngumpul Kumpul-kumpul Gitu Teman senasib Nah cari teman senasib Untuk berkumpul gitu Misalkan Kumpul di tempat gua Atau dimana gitu Dan Kita lakukan hal-hal yang positif Bersama teman-teman itu Seperti Seperti Misalkan kita bisa Berkarya Melakukan karya apa aja Atau kita mungkin bisa Saling Apa ya Kan itu ada liburan panjang tuh Jadi Emang menikmati kebersamaan aja Jadi dari situ Kita akan Akan dapat feel-feelnya itu loh Karena senasibnya itu Ingat Dari Indonesia juga bisa terbentuk Istilahnya Karena persamaan nasib Kan ya gitu Oke Agak sedikit jauh ya Dari situ tuh Kita dapat feel gitu Nah disitu bisa aja kita Nemuin seseorang sahabat gitu Untuk menemukan sahabat Yang sejati Karena persamaan nasib itu Ketika kita udah bertemu Cinceng 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 Lu kok gak usah gitu ya Oke Dari gua sih gitu ya Nah jadi teman senasib Untuk mengisi waktu luang lu Dan hal yang positif Hal yang positif Yang berkarya kayak gitu Iya Yang ketiga tuh biasanya sayang semuanya Bukan bukan Sayang semuanya Tuh belalang kupu-kupu Iya itu belalang kupu-kupu Udah lah ya Udah pokoknya yang ketiga Pok ame ame Bukan bukan Yang ketiga itu intinya Ketika kita tidak bisa Bercocok tanam Ataupun kita tidak bisa Tidak menemukan teman-teman yang Nasib itu bener-bener Kita dalam keadaan yang sedih banget ya gitu Bisa aja membaca-baca internet gitu Mungkin silahkan jelaskan Membaca internet Oke Oke Internet 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 Indomie Goreng Kornet Jelasin 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 Telur kornet Baca-baca internet Masanya searching-searching gitu Nyari apa Nyarinya Nah ini nyarinya nih sensitive Nah oke Jangan macem-macem nyarinya ya Satu macem aja Iya Satu macem-macem Misalkan Cara Membuka pintu gitu lah Setidaknya ada manfaatnya lah Mengkecarkan korek api juga gitu Itu penting loh Tutorial Cuma buat yang belum cukup umur Harus diawasi sebenernya Emang kenapa sih harus diawasi gitu Bahaya internet itu bahaya loh Eh Diawasi Ya Awas Oh iya Itu katanya Awas Oke Menganalisis Berasa dari kata Analisis Nah Misalkan Lu juga kan sekarang Diam nih gak kemana-mana nih Selain sama kita-kita ini Apa yang lu lakuin Ya biasa aja sih sebenernya Kumpul-kumpul keluarga Ke gereja misalkan Oke Udah sih Udah Nah Itu makanya Yang bingung-bingung Selain itu Waktu tuh banyak Wah kegiatan cuma itu kan Bingung juga Iya Makanya disini kita bagi-bagi tips gitu Kalau gue masih pengen ngasih tips sih Selain tadi kan gue yang pertama ya Kayaknya yang paling konkret gue sih ya Pucuk tanam Gue juga ngasih juga nih Lu bisa juga berternak Oke Berternak Bener Sebenernya Lu ini Masih iswa Petani sih Pucuk tanam Eh keluarga gue dari keluarga pertani Oh Serius Gue bisa sampe sejauh ini Udah Itu ya berkat Jasa daripada Pahlawan Indonesia Oh Bukan kelanjir Enggak sih sen Gue emang dari keluarga pertani Gue sampe sekarang ini Alhamdulillah Berkas emang dari keluarga gue Dari kakek gue Awalnya tuh Pucuk tanam Pertani kayak gini bro Jadi di rumah gue juga Tadi ya emang lah Nggak ada sedikit Gue juga Berternak ayam sama bebek Nah itu lumayan menghasil kan bro Karena apalagi Kau mendekati hari tahun baru Atau ada event-event Kayak Tahun baru bisa lu suka bahar bakar Itu harga naik Kayak Hari-hari raya Itu bakal naik juga Itu lumayan harga jualnya bro Gitu Jadi lumayan sekarang Karena besok Tahun baru Harga naik Harga naik Harga naik Eh gue ini lu nonton Aquaman ya? Eh? Udah Udah Kenapa emang? Enggak gue pengen nanya sih Ini kan ada aqua Kalo gue minum ini Gue jadi Aquaman gak? Cepul Gitu 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 Tahun baru itu kan Macet ya Oke Mungkin kita bisa membantu polisi Untuk melancarkan kemacetan Gitu Melancarkan kemacetan Itu masih gimana? Macetnya dilancarkan Semoga semuanya macet ya Gitu Ya Gitu Membantu Ini Lalu lintas Gua jadi pengen minum Good day Jadi good day men Hehehe Engga Semoga hari gua jadi good CEBUF Oke guys, segitu aja yang akan diakhiri dengan kata-kata mutiara Jadi kita bakal biasain setiap ending video kita buat ini Bakal ada kata mutiara dari yang ada di video ini Oh satu kata terpikir dari gua, satu kalimat Nah iya coba Kita suka bingung pada mau kemana ya Sebenernya berangkat aja SLU, santai Karena ku SLU Ya SLU Lalu ya Lalu CEBUF Kadang-kadang Unplanned Is a good plan Jadi bahasa Indonesianya nih ya Kadang-kadang sesuatu yang tidak dilincarkan itu adalah rencana yang terbaik Jadi berangkat aja, cabut aja Siapa tau diluar bisa ketemu teman-teman juga Orangnya bisa jadi kenal lu, bisa jadi sahabat, saudara, teman baru gitu Bagus juga buatnya Kadang-kadang saya berangkat Apa? Kadang-kadang 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 Unplanned Unplanned Is A good day Good day Ketika kita sendirian Itu Itu Jangan bersedih Karena Di dalam kesedihan itu Akan selalu Ada keindahan Ada keindahan Ada keindahan Ada keindahan Wow Sekarang dari lu nih Kata-kata mutera yang paling gong Oke Gua tunggu lucunya Lucunya tuh dimana Dimana-mana Kata-kata mutera dari gua ini Udah gua cari selama 10 tahun Oke Mana CAUNI MANI PUNG LAY Ya itu kata mutera aja Itu kata-kata mutera beneran Artinya lu cari aja sendiri Buat kalian Kari aja sendiri Artinya di Google Ntar kalo tau Di kolom komentar bisa tulis artinya Itu bagus Berguna balik kehidupan CEMUONG LA CAUNI MANI PUNG LAY CAUNI Kalo begitu Gua tutup video ini dengan PANG LINGDANG BUN TANG PANG TAI DI AI PAY Gak Gak Cukup sian dari gua Dari kita semua ini Yang mau subscribe Silahkan subscribe Yang mau like Bisa like terserah Yang mau like juga terserah Itu hak kalian Disini kita cuma Hanya 3 anak muda Yang mau coba untuk berkarya Iya Karena kita pemulai guys Hrm Enggak Enggak Ngantuk gua Iya Intinya gitu Kita disini masih pemula Dan mencoba untuk berbagi pengalaman Yang udah kita lewati Karena Intinya Jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu Bikini Bahaya Itu berat Intinya kita jangan pelit-pelit untuk berbagi Ilmu Sekian Assalamualakum Wabarakatuh Selamat malam siap, selamat pagi, dan sore selamat menikmati